Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan serta selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat diberkahi oleh Allah Astagfirullahaladzim 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Malik يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُنُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ سِرَاطَ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kawan-kawan, sekarang kita memasuki materi yang baru di halaman 7 Mohon diperhatikan Bapak akan membacakannya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim رَضِيَةً وَقَفْنَا رَضِيَةً Perhatikan di sini Kawan-kawan Jika huruf terakhirnya tamar butoh Perhatikan Jika huruf terakhirnya tamar butoh Cara mewakafkannya menjadi suara hak sukun Jika huruf terakhirnya tamar butoh Maka cara mewakafkannya menjadi suara hak sukun Contohnya رَضِيَةً Jika wakaf Maka dibaca رَضِيَةً Perhatikan Di baris pertama Ada bacaan الْغَشِيَةً Maka wakafnya menjadi الْغَشِيَةً Dan di baris kedua Ada bacaan لَغِيَةً Maka wakafnya menjadi لَغِيَةً Baik Bapak akan membacakannya Dari awal hingga akhir Mohon disimak Bapak awali dengan ta'u dan basmalah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَضِيَةً يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةً فَإِذَا قُرَأْنَهُ فَإِذَا قُرْأَنَهُ Baik kawan-kawan Sekarang kita memasuki halaman Selanjutnya yaitu halaman 8 Materinya sama Seperti halaman sebelumnya Bapak akan membacakannya Bismillahirrahmanirrahim كَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَفَسِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ اللَّتِي تَطَّلِيُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَذِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ Kauan-kauan, mohon diingat materi hari ini masih membahas tentang wakuf Materi hari ini yaitu tentang tamar buta, contohnya rohdiatan Jika diwakufkan, maka bacanya rohdiah Mohon dipelajari dan selalu dibaca-baca Supaya keterampilan membaca kita semakin dicerdaskan oleh Allah Dan semakin lancar tutup dengan membaca khutamul Qur'an اللهم ارحمنا بالقرآن وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللهم ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيِّنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَاهِلْنَا وَرُزُقْنَا تِلَاوَتَهُ أَنَا أَنْ لَيْلِي وَأَطَرَافَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّةً يَا رَبَّا الْعَالَمِينَ Amin Oke, cukup sekian Orang lebihnya mohon maaf Bila'i fisa bilhab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, and subscribe